Oke, apakah suara kak sedih kita dengar? Kutus-kutus, kak sedih. Kutus-kutus. Oke, yuk. Oke, kak sedih, mulai ya. Teman-teman sudah siap? Yuk. Kak sedih nyanyi dulu ya. Kalau kok anak soleh angkat tangan. Kalau kok anak soleh angkat tangan. Kalau kok anak soleh. Kalau kok anak soleh. Kalau kok anak semuanya angkat tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kali lagi. Bilang huri. Lebih kenceng. Kenceng lagi. Berhenti. Berhenti. Menceng. Berhenti. Berhenti. Oke, pelan-pelan. Berhenti. 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 Oke, itu ya. Yuk. Cek dulu lagi semangatnya. Mana semangatmu? Semangatmu. Semangat. Sekali lagi. Mana semangatmu? Oke, teman-teman. Ini kak Sidi baru pemanasan dulu. Belum ke materi ya. Oke, coba kak Sidi. Bau, lihat. Semangatnya dulu mana yang putra. Yang putra tolong tulis. Tulis. Tulis ya. Tulis ya. Tulis ya. Tulis di cat dulu ya. Yang putra bisa nulis di cat. Oke, yuk. Kak Sidi cuma pengen lihat dulu. Silahkan yang putra tulis di cat. Namanya masing-masing. Cepat. Satu, dua, tiga. Yang putra lah. Yang putra. Yang putra. Oke, Fadil. Terus. Indra, Bram. Oke, Farhan. Oke, Rafif. Reza, terus. Hasim, Fikri. Aska, terus. Banyak banget ini yang putra. Aska. Oke, masih ada lagi kak yang putra? Oh, yang putra. Oh, ada. Aska, masih ada lagi kak yang putra. Oke, yuk. Sekarang gilirannya. Yang putri. Ayo, yang putri jangan mau kalah semangatnya. Siap-siap ya. Oh, masih ada lagi kak. Yang putri silahkan ditulis namanya. Satu, dua, tiga. Mulai. Oke, siapa ada? Zahra. Terus, Amel, Melody, Inara. Sini, Afia, Medina, Atifah, Zulia. Banyak. Udah. Udah, cuma itu. Aza, Aisyah. 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 Ata, ya. Oh, banyak banget ini yang putri. Oh, naik. Masih ada lagi, kah? Oke, Armira. Oke, jadi nanti biar kak Sidik kenal ya. Oke, kak Sidik buka dulu yuk. Kak Sidik kalau mau kasih salam. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Ayo, sekarang kamu jawab. Assalamualaikum. Kamu jawab, teman-teman? Waalaikumsalam, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Agung? Siapa nama Tuhanmu yang Agung? Siapa nama Tuhanmu yang Agung? Siapa nama Kakak yang berbicara? Siapa nama Tuhanmu yang Agung? Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Kakak yang berbicara? Kak Sidik mau cerita Untuk kita semua Kalian siap apa belum? Kalian siap apa belum? Halo sudah siap tangannya diangkat? Oke Bilang Hore Bilang Hore Oke itu ya teman-teman Perkenalkan nama kakak Siapa teman-teman? Kak Sidik Betul ya bukan T Tadi ada yang Bikalah Tidak apa? Belum Oke itu ya Kak Sidik dari mana ya? Ada yang tahu? Tolong beri Ada yang tahu kak Sidik dari mana ya? Kak Sidik dari Dari rumah Dari Indonesia Dari rumah hebat Dari Indonesia Dari siapa lagi? Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jogja Dari Jogja Dari Jogja Dari luar negeri Oh ini ada yang bilang ini dari istana Dari istana Dari siapa itu? Saya cek dulu Mana ya tadi? Siapa yang? Api Mayu Api Mayu Mana Api Mayu? Ada Api Mayu Oke itu ya bener teman-teman Kak Sidik itu Asalnya dari Solo 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 Ada yang tahu Solo? Tahu Solo itu mana dong? Solo itu di Indonesia Jawa Tengah Hebat Jawa Tengah Oke Solo itu utaranya Jogja ya? Atau timurnya Jogja Ada yang pernah ke Solo? Aku pernah Aku pernah Aku pernah Oke yuk Teman-teman Disini Kak Sidik mau ngapain ya? Bercerita Bercerita Mau bercerita 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 Coba Kak Sidik mau Tanya Siapa yang cita-citanya Mengingin menjadi Pencerita Atau pendungeng Atau pengisah Ayo Coba raise hand Raise hand Angkat tangan Siapa yang mau Menjadi pencerita Angkat tangan Rise hand Rise hand Boss Mike Wanten Mau lewat Girlus Ayo Siapa yang mau Menjadi pencerita Atau pendungeng Silahkan raise hand Yuk Oh ini Ahmad Lukman Akman Lukman Mana ini? Ya Silahkan ngomong mas Didekatkan ke hp-nya Oke Ahmad Lukman Beneran Mau jadi pencerita Atau pendungeng Tau kira Ampun Apa? 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 Oh Ahmad Lukman Masih malu-malu Kameranya ditutup Siapa lagi? Silahkan yang mau Menjadi pendungeng Atau pencerita Silahkan Angkat tangan Raise hand Ayo Siapa lagi ya? Mau jadi polisi Oh jadi polisi Fatih Febriana Mau jadi polisi Mau jadi polisi Wanita ya Polwan Pemain Pemain Badminton Pemain Badminton Siapa itu? Mau jadi kresen Nanti Siapa lagi? Mau jadi apa? Pembuat animasi film Padil Pembuat mana ini? Padil Raised Pelukis Oh jadi pelukis Mau jadi presiden Oh jadi presiden Oh jadi koki Presiden Penulis Gak ada yang mau jadi pendungeng Mau masuk ke surga Mau masuk ke surga Siapa itu? Kalau gak ada yang jadi pendungeng Yaudah Kak Siji pulang aja Oh Oh Oke Lu itu ada yang Oke Kak Siji nanti Mau berbagi Cara Untuk Supaya Kalian nanti Bisa bercerita Bercerita Ada yang bisa menirukan Suara Apa ini? Tuh 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 Suara apa itu teman-teman? Tuh Rompen Rompen Lalu yang ini? Lalu yang ini? Tuh Ayam 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 Lalu yang ini? Ayam Udah 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 Lalu yang ini? Apalagi Apalagi ya? Miaw Cing Cing Lalu yang ini? Be Ambing Cing Lalu yang ini? Lalu yang? Ular Ular Lalu yang? Ular Ular Itu apa? Anjing Lalu yang? Ayo Anjing Ular Gala 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 Nah Kali yang ini? Kali yang ini? Yang ini Teman-teman masih tahu Apa? Nyamuk Ular Kalau yang di jalan itu loh Lagi di jalan Naik motor Terus tiba-tiba ada yang lewat Ambulan 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 Kemandang kebakaran juga Betul Oke Yuk Tidak mau mulai? Mulai ya Tidak sudah kenalan Sudah Bilang asalnya dari Solo Kasih dia mau berbagi Cara Supaya kalian bisa Berceri Bercerita Ayo Ada yang mau mainan dulu? Bambin ya Mungkin keringat aku Oke Kasih dia mau share screen Bisa ya Coba Share screen Mana ya? Oh ini Oke Semuanya bisa melihat tulisan Kak Siti Bisa Bisa Kelihatan Kalau mau nulis Silahkan Mau nulis Silahkan Yuk Tips dan trik Bercerita Siapapun Bisa Bercerita Bercerita Oke Kira-kira disini ada yang mau bercerita Ada yang mau bercerita Satu menit, dua menit Mau enggak? Nanti tak kasih Apa ya? Tak kasih Apa ya? Mau Hadiah mau? Apa Nanti yang mau bercerita Tak kasih hadiah dari Kak Siti Ayo Mau bercerita dulu? Nggak mau? Hadiahnya ini loh Hadiahnya ini Tahu teman-teman Tahu ini apa? Apa ini? Alat sulap Para mainnya gimana? Ini tadi Ada stick ya teman-teman Ada stick ya Terus ini ada pot Ini apa teman-teman? Seperti pot ya Nah Cara mainnya gimana teman-teman? Resmi 100 kali Pak Amit 100 kali Katanya mau cari rotangnya Terus pilihan kurban Ya Ini solusinya Buat kita Terus tak taruh disini Kira-kira nanti jadi apa ya? Bagikan 100 Jadi apa? Bunga Bunga Oke Kita coba Ayo detung Satu Tuh 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 Ada yang bisa main kayak gini? Oke Ada yang mau ini? Mau Siapa yang mau? Nah Oke Tadi gak ada yang mau jawab Siapa mau bercerita? Aku gak mau Siapa yang berani bercerita? Aku Nah Itu ya Yuk Tip kastik Bercerita Siapapun bisa Bercerita Yuk Kenalan dulu Sudah tadi Namaku Kak Sidik Asalnya dari Boyulali Boyulali itu dekat Solo Kayak Kak Sidik dari Istana Dungeng Nusan Tara Itu tempat Atau komunitasnya Kak Sidik belajar Dungeng Atau bercerita Yuk Tadi Kak Sidik Gak ada yang Gak ada yang jawab Siapa yang sudah Pernah bercerita Siapa? Yuk Pernah bercerita Aku pernah Oh Anin Anin 2B Pernah bercerita Raysha pernah? Pernah Aku gak pernah Nah Julia pernah? Aku pernah Nanya membuat cerita Kak Raysha pernah? Nanya membuat cerita Oh pernah membuat cerita Oke Nasi 2 Sudah 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 pernah bercerita Terus Kapan terakhir bercerita? Kemarin Oh kemarin Anin kemarin Bercerita apa Anin? Ketum Ketum Sama mama Atau sama ibunya? Sama mama Sama mama Contohnya gini Teman-teman Kak Sidik Mau bercerita Contoh gini Semua orang Pasti pernah Bercerita Bercerita Bisa bercerita Contoh gini Ibu Ibu Ayah Kau Ada dimana? Aku takut Di rumah sendiri ya Ayah Ibu Kau kemana? Aku Aku mau sholat Aku gak berani Kenapa Emangnya Kalau kamu sholat Gak berani Nanti Kalau aku sholat Terus Tiba-tiba Ada sesuatu Aku takut Dia gak boleh takut Kamu kan Ada Allah Aku tetap Takut Tuh Kamu gak boleh Takut Karena Allah ada Di pinggirmu Allah ada Dekatmu Itu contoh Sederhana Yang Pernah Kalian Masih Di rumah Pernah Bercerita Pernah Bercerita Sama Mama Papanya Lanjut lagi Cerita Itu Apa sih Ada yang Tahu Cerita Itu Apa Tahu Apa Itu Cerita Itu Memberitahu Sesuatu Hebat Cerita Itu Memberitahu Sesuatu Atau Membacakan Sesuatu Bile Membacakan Cerita Membacakan Kalimat Boleh Atau Menyampaikan Sesuatu Juga Boleh Kasih Dek Bila Ngomong Seperti Ini Juga Cerita Oke Ada Cerita Ada Dongeng Ada Kisah Oke Jadi Kasih Dek Pakai Nama Dongeng Atau Kisah Atau Cerita Nanti Anggap Saja Sama Tapi Sebenarnya Berbeda Jadi Kalau Cerita Itu Lebih Umum Jadi Lebih Semuanya Itu Dianggap Kalau Dongeng Apa Teman-teman Pada Suatu Hari Ada Seekor Munyet Ada Munyet Sedang Berjalan-jalan Mencari Majikannya Kuk 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 Itu Dongeng Dongeng Itu Bisa Cerita Yang Biasanya Tidaknya Tidak Nyata Atau Ceritanya Fiktif Teman-teman Pada Suatu Hari Di Tengah Hutan Ada Seekor Munyet Yang Bisa Ngomong Wah Di hutan Sedang Kelabaran Jadi kan Tidak mungkin Kalau Munyet Bisa Ngomong Teman-teman Makanya Dinamakan Dungeng Dungeng Itu Ceritanya Yang Cerita Tidak Nyata Atau Cerita Fiktif Atau Tidak Beneran Terus Kisah Apa Teman-teman Ada Yang Tau Kisah Al-Dialek Apa Kisah Fati Betul Fati Febriana Kisah Itu Biasanya Menceritakan Nah Nabi Kala Itu Trompet Sedang Ditio Pasukan Raja Abruha Dengan Pasukan Diikuti Pasukan Berkuda Raja Abruha Menyerang Ka'bah Lempar Ka'bahnya Lempar Ka'bahnya Tiba-tiba Ada apa Teman-teman Burung Yang terbang Di atas Ka'bah Burung apa Teman-teman Betul Terus Terus Melempar Batu Kepada Pasukan Raja Abruha Terus Pasukannya Raja Abruha Dilempar Lagi Pake Batu Batunya Segini Kelihatan Dilempar Itu Ceritanya Itu namanya Kisah Biasanya Kisahnya Nabi-Nabi Atau Kisahnya Roh Rasul Dan itu Beneran ya Teman-teman Ceritanya Siapa yang Nyata Siapa yang Coret-coret Wah Tulis Tulisannya Kak Sidi Jadi gak Kelihatan Siapa yang Coret-coret Teman-teman Makin banyak Anak hebat Anak soli Semuanya Oke Bilang Anak soli Siap Anak soli Siap Sekali lagi Anak soli Siap Anak soli Anak soli Anak soli Anak salah Oh ada yang Tahu Oke Anak soli Salah Oke Yuk Sudah ya Itu cerita Itu dongeng Jadi besok teman-teman Ketika mau berlomba Ditanya dulu Lombanya itu apa Lomba cerita Atau lomba Dungeng Atau lomba Berkulat Lomba melukis Lomba melukis Yuk Apa itu Unsur utama Dalam bercerita Teman-teman Ayo Bercerita itu Ada dua Apa ya Bercerita itu Unsur utamanya Ada dua 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 tanganku Ditiyuk Angin Ya itu ya Dua Satu apa teman-teman Dibaca yuk Satu dua tiga Diburan Diburan Yang kedua Mencerita Cerita itu Cerita Dungeng Kisah Apa Untuk Diburan Oke Turianto Kalau baca Yang bawah aja Yuk Satu lagi Terutamanya apa Pendidikan karakter Pendidikan karakter Pendidikan karakter Jadi Kalau kalian Bercerita Satu Harus Ada Hiburan Hiburan itu Apa teman-teman Yang membuat Pendengarnya itu Menjadi Ketawa Yuk ketawa Bareng-bareng Satu Dua Tiga Oke Cek dulu yuk Cek dulu Supaya udah ketawa Belum Semuanya ketawa Bareng-bareng Satu Dua Tiga Gitu Oke Hebat ya Jadi Kalau kalian Nanti bercerita Usahakan Pendengar kalian Itu bisa Ketawa Kalau mendungeng Dungeng itu Harus Bisa ketawa Kalau cuma Taneng Atau Fokus Terus Nanti takut Nanti kayak Bahasa Pengajian Ya Gak boleh ketawa Oke Terus Yang kedua Teman-teman Yuk Apa ini Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter Itu apa Jadi Kayak Apa ya Moral Kemudian Apalagi ya Nilai-nilai Yang bagus Kasih Video Contoh dulu ya Nanti kalian Disimak ya Kasih Ada video Mendungeng Atau Bercerita Sebentar Ambilkan Dari Youtubenya Kak Sidi Bagaimana ya Bentar Kak Sidi Judulnya Apa ya Judulnya Sebentar Sebentar ya Kak Sidi Baru Bentar ya Kak Sidi Baru Nyari Videonya Sudah Siap Tinggal Mudar Nanti Eh Iya, ini sudah ketemu videonya Ini biasanya untuk laki-laki Ini pesannya Kak Sidi ini Ceritanya ini untuk laki-laki Belum ada, sebentar Oke, kelihatan teman-teman Oke, ini Aisyah ini Paisen Yuk, kasih dia Putarkan dulu ya Yuk Dilihat ya, didengarkan Gak ada suaranya Gak ada suaranya, ada? Gak ada Gak ada Sebentar Sebentar, kasih dia belum gabungkan dengan suaranya Share Sonduk Kita dengar teman-teman Dengar teman-teman Oke, selamat menyaksikan ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus yang ke-3? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 jadi tradisi mungkin bisa dikasih dikasih clue ya apa dikasih contoh-contoh prestasi jadi tradisi gitu Ayo kasih ditanya ya anak-anak SDIT Jabal Nur mana suaramu Oke prestasi jadi tradisi katanya kasih dia sudah mau praktek nanti buat naskah cerita terus praktek bercerita dan juga dievaluasi yuk sekarang kasih dia langsung usah pakai layar ya kucetnya banyak banget ini ada apa curhat-curet please please anoying banyak banget Ayo ini mau bermain dulu mainannya apa ini ada yang tahu ini sebelum masuk ke materi lagi ini apa ini aku tahu ada yang tahu ada yang ikan katanya apa Amira Armira apa Armira Aisyah Aisyah ini namanya apa ini dapat surat ada lagi Aaron Aaron 3P Sarung 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 iya oke Kak Sidi ini namanya permainan ya jadi dalam bercerita atau mendongeng nanti atau besok saat teman-teman itu bisa menggunakan properti atau peralatan tambahan ya biar biar pendengarnya itu pendengarnya itu tenang tidak bosan ya tidak ngantuk contohnya kayak ini tadi kayak Kak Sidi pakai alat ya ingat-ingat jadi dalam mendongeng atau bercerita bisa menggunakan properti atau permainan supaya pendengarnya tidak ngantuk aku ngantuk kak Sidi bosan ceritanya ini kan ngantuk buat permainan contoh pakai ini tadi ya ini ada pot dikasih apa ini tadi dikasih stick kita akan jadi bunga caranya gimana kak caranya caranya ada yang tahu nanti kasih dik pengen tahu caranya kak tanya kasih dik lagi nanti kalau di awal pengen tanya silah yang kedua ada permainan lagi supaya supaya pendengarnya itu tidak bosan menggunakan permainan sulat namanya ini namanya bukan jaring ikan ya bukan sarung ya bukan apa ya bukan topi ya bukan ini namanya permainan Kak Sidi punya apa ini kertas ya kertas Kak Sidi masukkan disini tapi Kak Sidi mau masukkan tangan dulu di kantong kantong Aceh dimasukkan ini dibuka dulu ini dibuka dulu ini ada resletingnya ya teman-teman ternyata 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 ada lubangnya kasih dia tutup ya lubangnya ya sudah Kak Sidi mau masukkan apa ini teman-teman mau masukkan disini bentar kertas Kak Sidi masukkan ya 1,2,3 Bismillahirrohmanirrohim kira-kira nanti akan jadi apa ya jadi apa jadi apa jadi apa teman-teman jadi uang bisa enggak bisa coba kasih diambil ya coba cek dulu 1,2,3 kasih dia tangannya dimasuk berapa teman-teman ini haribu ini haribu ini haribu ini haribu pikirannya kasih tiga-nya mengembangkan nanti nanti ini haribu ini haribu ini haribu ini haribu ini haribu ini haribu jadi jadi uang oke teman-teman besok bisa 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 apa ya bisa beli permainan sulat namanya nanti caranya gimana kak oh caranya mudah jadi ini tuh yang pinter bukan kak Sidik tapi alatnya ya kayak ini tadi ini tadi bisa teman-teman beli sebenarnya kak Sidik itu punya permainan ini yang pinter alatnya bukan orangnya ya itu cuma permainan oke jadi satu teman-teman bisa menggunakan media pendukung atau properti terus tadi kak Sidik mau bercerita membuat naskah cerita dibuat naskah ceritanya ditulis ya jadi sebelum mendongeng atau bercerita kalian tulis pada suatu hari di suatu hari di suatu hutan tinggal adalah seikor seikor munyet munyet itu sedang kebingungan mencari jalan untuk keluar dari hutan jadi naskahnya kalian tulis silakan teman-teman sebelum bercerita sebelum mendongeng ditulis dulu apa yang mau diceritakan ya saya yakin nanti teman-teman bisa nanti minta tolong sama ustad atau ustadahnya manggil bu guru siapa ustadah sama ustadahnya ditulis dulu naskahnya biasanya orang bercerita itu berapa menit bercerita itu cuma 7 menit rata-rata biasanya maksimal 7 menit jadi gak usah lama-lama 5 menit lagi ya oke jadi 7 menit sudah cukup terus kalian praktek bercerita praktek bercerita itu dimulai dari yang senang yang senang dulu pakai nyanyi siapa anak siapa anak soleh bilang saya saya siapa anak soleh bilang saya saya siapa anak soleh siapa anak soleh siapa anak keduanya tepuk tangan tepuk tangan bilang huri lang huri 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 jadi pembukaan itu pakai hal-hal yang senang-senang dulu pakai nyanyi boleh pakai breaking boleh pakai tanya-jawab boleh siapa yang ingin masuk surga angkat tangan saya saya masuk surga angkat tangan lebih keras lagi masuk surga angkat tangan masuk surga angkat tangan oh masa masuk sumur angkat tangan bisa pakai tanya tanya-jawab tadi pakai nyanyi kemudian tanya-jawab terus yang ketiga pakai tepuk tepuk anak soleh halo aku ini tidak di masjid tidak apa-apa jadi pakai tepuk boleh pakai tepuk pramuka boleh tepuk anak soleh boleh tepuk selanjutnya setelah pembukaan inti inti mau mercerita ceritanya menggunakan lantuan apa teman-teman bercerita menggunakan teman ini Kak Sidik punya sahabat namanya siapa ini ada teman yang Kak Sidik kelihatan tak dia lain sama teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam perkenalkan perkenalkan namamu siapa 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 nama panjangnya siapa Wira-Wiri Oh Wira-Wiri itu namanya jadi ya bercerita berceritanya boleh pakai bunyi ini bunyi saya teman-teman jadi ini bukan manusia ini yang ngomong siapa Kasidi Kasidi apa bunikanya siapa yang ngomong banyak yang bisa ngomong bisa 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 ada yang takut ada ya jadi bercerita ini bisa teman-teman memperkenalkan bunyi kalau ini Kak Sidik ada tangannya tangannya masuk di dalam Kak Sidik masuk di tangan yang bercerita ini yang ngomong seharian kan bunikanya bunikah nggak bisa ngomong terus caranya gimana teman-teman suaranya suaranya ada pakai mulutnya tidak digerakkan jadi kalian kalau mau bercerita dengan mulutnya nggak usah dibuka kita kita mandi belum sudah kapan kemarin kemarin kamu sudah mandi iya tapi kalau ketika bunika ngomong mulutnya kalian ditutup aku mau nyanyi nyanyi apa nyanyi apa bangun tidur bangun tidur aku terus mandi tidak lupa tidak lupa apa sholat subuh oh sholat subuh aku sholat aku terus ngaji kenan iya ngaji berapa iya habis ngaji aku tidur lagi kok tidur nggak boleh oh itu ada yang punya bunika juga bangun tidur kok tidur Aron Aron pakai bunika juga boleh bebas pakai bunika terus silahkan bercerita pada suatu hari atau pada hari minggu Wira mau berangkat ke sekolah Wira datang berangkat sekolah hari minggu ini hari sabtu besok kan minggu hari minggu sekolah oh kasih lupa oke pada hari Senin Wira mau berangkat ke sekolah Wira disini disini ya persiapan Wira jalan kaki Wira Wira mau berangkat ke sekolah Assalamualaikum Waalaikumsalam aku mau berangkat ke sekolah oke sebelum berangkat kamu ngapain ma'am sebelum ma'am nanti baju nanti baju mandi mandi bunda sebelum berangkat sekolah jangan lupa berdoa 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 mau berangkat sekolah apa kalau mau berangkat sekolah apa salim nama ayah salim ya salim ya salim nama ayah berangkat berangkat ke sekolah terus tiba-tiba di jalan Wira bertemu dengan seseorang Wira kok siapa Wira kamu siapa aku ada di belakangmu kamu di belakangmu iya kamu ada di mana aku ada di belakangmu iya di belakangmu beneran cepat tengok aku takut gak usah takut namanya kuis apa aku malaikat malaikat berarti aku mau mati enggak belum mau mati terus kamu siapa aku malaikat terus kok datangnya kesini iya aku diutus Allah diutus Allah terus terus kamu silahkan tinggok ke belakang kenone iya kau nak pocong biye kan pocong ya aku tengok ya ya siap satu dua dua tusuk eh misate ya satu dua tiga Wira meningok ke belakang beneran aku bukan pocong iya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah tapi kok gak kelihatan iya aku cuma ada suaranya aku mau tanya tanya apa kamu ngapain aku mau tanya juga kepada kamu kamu mau keseputlah beneran yakin iya tenang tenang iya iya sabar sabar ngapain kamu berangkat ke sekolah aku mau menentu ilmu yang bener iya gak usah aja berangkat ke sekolah mending apa kamu gak main sama temen-temen aku ya pengen terus kenapa berangkat ke sekolah karena aku tadi sudah berjanji pada ayah sama ibu aku kalau aku beneran mau berangkat ke sekolah oh yaudah berarti kamu anak hebat iya anak yang soleh iya besok kamu mau jadi apa jadi polisi katanya oh tadi ada yang jadi tentara oh ada yang jadi apa lagi ya tadi ada yang jadi pendungeng oh itu ya silahkan kamu berangkat ke sekolah Wira pun jalan lagi terus tiba-tiba dia menemukan apa menemukan uang tadi mana ya uang 5 ribu tadi mana ya uangnya tadi kok hilang ya menemukan uang gimana uang 5 ribu tadi oh ini ini tiba-tiba Wira di tengah perjalanan menemukan uang aku menemukan uang ini uangnya siapa ya kamu ini uangnya muksin ini uangnya Aisyah ya uangnya handah ya uangnya Raisyah bukan uangnya keke atau bukan ya aku ini menemukan uang kira-kira uangnya siapa ya hey Wira aku bisa menek kok gak kelihatan suaranya gak kelihatan orangnya itu silahkan uangnya kamu bawa pulang dibuat jajah nanti buat beli kuota siapa toko ngajak gak jua baik itu itu uangmu kamu kan menemukan uang itu itu bukan milik siapa-siapa silahkan kamu bawa pulang saja buat jajah iya aku kamu bawa ambil uangnya uangnya diambil sama siapa berangkat ke sekolah dulu belum sampai ajanan lagi sambil lah Wira ke sekolah ditentuk pintunya bu guru aku mau masuk masuk lah Assalamualaikum bu guru aku mau menyampaikan sesuatu eh menyampaikan apa sesuatu oh iya sesuatu apa menyampaikan apa Wira ini bu guru aku tadi di jalan ketemu sama uang wangnya banyak enggak ini loh bu guru uangnya ada 5 ribu 5 ribu mau kita kasihkan bu guru kenapa ini kan uangnya uangku yang kali nanti bu guru lebih tahu siapa yang mencari uang jadi kamu mau mengembalikan uang ini iya wah kamu anak hebat iya kamu anak jujur iya makasih jadi kalau menemukan uang di jalan bukan pilihnya harus di lembah di atau disimpan dulu barangkali nanti ada yang mencarinya itu ya teman-teman jadi kalau bercerita itu harus apa ada pesan moralnya ada pendidikan karakternya siapa tadi yang pengen masuk surga ke tangan saya ceritanya Wira tadi bercerita tentang apa jujur jujur siapa yang pengen masuk surga aku aku jujur harus jujur itu ya teman-teman jadi kalau nanti pas bercerita akhirnya mendengarnya ditanya pesannya apa pesannya apa lagi pesannya kalau makan habis makan habis makan ya dikucin lagi direngnya gimana susah oke itu ya teman-teman karena waktunya sudah mendekati habis dan yang terakhir tadi membuat evaluasi membuat kelehan silahkan silahkan nanti setelah bercerita itu tanya teman-temannya misalnya keke waktu oke itu ya karena waktunya sudah habis saya serahkan kepada tada dan Kak tutup Kak tutup dulu ya nanti silahkan barangkali mau tanya jawab Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih kasih anak-anak semuanya bilang terima kasih untuk kasih bareng-bareng 123 terima kasih terima kasih sudah membagikan ilmunya untuk anak-anak SD jahat anak-anak untuk pertemuan Kak Cili kali ini sudah cukup sampai di sini semoga semuanya bisa termotivasi sebentar ditutup dulu ya mbak ya bisa termotivasi kemudian bisa mengambil ilmunya dan bermanfaat untuk kita semuanya mungkin nanti ada yang jadi tertarik untuk bisa menjadi pencerita ya mungkin ada yang tertarik gitu oke sebelum kalian live kita tutup dulu dengan membaca doa penutup majelis yuk bareng-bareng 1,2,3 subahana kau mau terima kasih terima kasih assalamualaikum selamatornik terima kasih Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh